Kayaan fisik anu kawatasanan, tematak penggas harapan, barudak anu nandangan disabilitas di kebupaten Cianjur, bikin dialajar nalar Al-Quran. Di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur, barudak dialajar ngarapalkan Al-Quran, maka sababarha metode khusus. Galindeng ayat suci Al-Quran jadi kacapangan sapopoe barudak nuboga kabutuhusus atau disabilitas di sekolah luar biasa Al-Azami, kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur. Dina kayaan fisik anu kawatasanan, etabarudakte tembong seru manget ngarapalkan ayat-ayat dina Al-Quran. Samalah kamampu etabarudakte nyongcolang pisan, lantaran galibna etabarudakte gesbisa nalar Al-Quran, copel na opat yuz. Di rojong kuparaguru saban poenayatabarudakte nambahan talaran kuhusababarha metode anu beda, timimiti metode ngadengeken, metode brail, sarta isarat. Barudak gancang pisan dialajarna, turnalar ayat Al-Quran, samalah genah kadenge galindengna. Salah seorang tunanetra Haidar Amru Zahran, umur 8 tahun, anu katiten calakan ngegalindengken ayat suci Al-Quran. Haidar atau anu loma disebut Habib, calakan pisan nalikan diajar turnalar Al-Quran. Samalah diri nabi sanuluiken sambungan ayat anu dibacaken kuguruna, beritekudu dibejaan ngaran surat jeng nomer ayatna. Habib Boga Cita-Cita Anu Mulia nyata jadi salah seorang hafidh Quran, sangkan jaga bisa masrah genmakuta ke indung bapak nadi sawarga. Piken kelas tunanetra, metode anu dilarap kenyata Al-Quran beraile, sarta metode pang denge, kukituna barudak bisa nutur ken jeng nalar saayat-saayat. Anu dibaca kuguruna. Bukan hanya hafalannya, tetapi kita yang paling penting anak-anak itu punya karakter seperti Al-Quran. Itu jadi karakter seperti Al-Quran, isi Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kebaikan, Al-Quran itu mengajarkan tentang alat tauhid. Nah mereka itu karakternya ingin seperti Al-Quran. Lian tikitu di kelas tunarungu, barudak dialajar maca Al-Quran, ku metode isyarat anu diajarkan ku guruna. Samalah etab barudakte diajarkan piken nulis huruf hija'iyah, tepikan nulis ayat Al-Quran. Lain ukurnalar, tapi oke dialajar ngamutola'ah Al-Quran, barudak dipiharap bisa ngalenyepan atawatadabur Al-Quran, turta boga ahlak mulia tina Al-Quran. Eta barudak disabilitas anu diajar Al-Quran di tempat Eta T. Galibna umur 7,18 tahun.